Menurut aku dokter-dokter Kuala Lumpur, Malaysia itu menghargai waktu pasien sih Sabtu itu dia kerja guys, Sabtu dia kerja visit pasien Nggak kayak di Indo Harganya itu lebih murah dipindah daripada di rumah sakit Indo, Semarang Hai, oh halo, hai teman-teman, apa kabar kalian? Jumpa lagi di channel Mi Sari Semoga kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan baik-baik saja Tetap semangat dan selalu berpikiran positif, oke? So teman-teman, di video kali ini Sari terjumpa beberapa video By the way, beliau ini adalah orang Indonesia Nah, dia mau menanggapi satu artikel yang berisikan Kemenkes ngaku malu Mendengar orang Indonesia lebih pilih berubat ke Malaysia daripada di Indonesia Kemenkes itu kementerian kesehatan di Indonesia ya Oke, seperti apa kira-kira keluk kesah kakak ini lebih memilih berubat jauh-jauh daripada Indonesia Nah, kira-kira apa alasannya? Kita tengok beberapa video ini ya Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk berlangganan klik tombol subscribe-nya sekarang ya Oke, tanpa lama-lama lagi, kita tengok videonya sama-sama Oke, jumpa! Hai, aku nemu ini di TikTok, ada orang komplis masalah ini Jadi, aku mau cerita Kalau aku belum pernah ke Pineng buat operasi, aku nggak bakal tahu pengalaman aku Kenapa orang Indonesia pilih ke Pineng atau ke Singapura atau Kuala Lumpur Dulu sih pernah lah ke Singapura, tapi cuma cek-cek doang, tapi nggak operasi gitu Ini juga operasi besar lah ya Aku baru kemarin operasi di tahun 2023 Karena aku pertama kali salah operasi Salah operasi di Rumah Sakit Semarang loh Ya, sampe operasi aku sekali tuh sampe Habis operasi aku nanahan lah, pokoknya nanahan bengkak, sampe Sakit banget lah lah kehir aku, sampe aku pikir aku bakal mati gitu lah pokoknya intinya itu Wow, oke Pertama-tama, pas aku sampe di Pineng Dokternya tau loh aku sakit apa Tanpa aku kasih liat foto Dia tanya sih emang, kamu ada foto nggak sakitmu apa? Aku bilang, aku nggak ada, aku nggak simpen pada saat itu Emang aku udah nggak simpen ya Langsung dia buka bukunya Langsung dia kasih tunjuk aku, ini ya sakit kamu ya pasti ya Dan itu bener loh guys Wow Langsung aku sama suami, aku sangat amazing banget Wow Hebat banget bisa tau tanpa liat foto Cuman liat bekas jahitan dan letaknya doang Boleh tau dia apa nyukitnya Emang Kenapa kau bisa nanahan tau nggak Dokternya tuh nggak bersih operasinya Nggak bersih guys Nggak bersih, jadi jorok gitu guys Oke itu di Semarang ya Jadi makanya nanahan Yang kedua itu Terus ya, kenapa orang Indo itu suka ke Pineng Waktu Menurut aku dokter Dokter Kuala Lumpur, Malaysia itu menghargai waktu pasien sih menurut aku ya Kalau untuk Indo, lu bayangin deh Kalau lu ke rumah sakit tuh ya Jam praktek, jam 8 lah ditulis lah Datangnya jam berapa guys? Jam 10, jam 11 Suka-suka dia lah datang jam berapa? Kan dia dokter gitu kan kita butuh intinya begitu kan Ya nggak sih? Ya nggak sih? Nah kalau di sana tuh enggak guys Jadi kalau kita jam 9 Dok datang ya Jam praktek jam 9 ya Dia ada jam 9 loh guys On time On time ya? On time Dan Sabtu itu dia kerja guys Sabtu dia kerja visit pasien Nggak kayak di Indo Sabtu libur Bodoh amat pasiennya mau ngapain Libur intinya Dikasih ganti Dikanti dokter umum Jujur ya kakak ini Jujur Bener nggak? Terus Harganya itu lebih murah di Pineng Daripada di Rumah sakit Indo Semarang tentunya Wow Kalau kalian pernah Ke Pineng Kuala Lumpur Atau Terus bandingin sama Harga rumah sakit Indo Lebih murah Pineng Sampai suami aku tuh Nggak bisa ngomong speechless Karena dilihat harganya murah banget Dibandingin Semarang Wow Lu bayangin ya Dokter aku tuh spesialis loh Profesor sudah tua Cuman seratus ringgit biayanya Seratus ringgit Jadi kok bayangin itu sih Kita tiga ratus Lima puluh ribu rupiah saja Nggak kayak di Indo Udah mahal Tapi Ya begitulah Aku tuh nggak bisa banyak Kenapa itu? Ngomong ya Ini kan pemerintah Ini takut nanti Aku dimana gitu Tapi kan ini komplen Komple warga Indonesia gitu loh Dan dia tulis juga tuh Malu denger orang Indonesia gitu Tapi gimana ya? Gimana ya? Emang begitu kenyataannya? Bandinginlah kalian Bandinginlah kalian Kalau berobat ke Pineng Kayak apa? Kalian amazingnya Dia emang rame banget Rame-rame dan aku-aku untuk orang Indonesia semua guys Aku aja di sana tuh ya Em.. operasi sebelah aku orang Surabaya Dan besoknya aku operasi Bulan berikutnya aku operasi lagi Orang Indonesia juga Pokoknya intinya semua orang Indonesia emang berbondong-bondong ke Pineng Gak tau kenapa ya karena emang kenyataannya Lebih bagus Lebih murah Lebih pasti Lebih bener Lebih rapih Nih Jujurnya kakaknya Gak kayak gini nih Kayak jahitan baju guys Baju 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 aja lebih rapi Daripada jahitan peher aku ini Anakku sampe ketawa-tawa Intinya begitulah Aku sangat amazing Dan aku tuh tiap kali bolak-balik Pineng tuh aku gak merasa kecapek Karena aku seneng Happy Happy Wow You know happy Sangat kelihatan Aku mau kontrol lagi Maaf Oh Sabar-sabar gak tahan Macam marah sangat dia Meluasakan perasaan happy-nya Susah Ya intinya kalau mau memperbaiki rumah sakit Indonesia tuh memperbaiki aja waktu pasien Hargai waktu pasien Itu lebih Utama sih Utama dulu Hargai waktu pasien Karena pasien tuh saat berobat pasti sakit Dan dia tuh gak bisa menunggu waktu Menunggu lama yang dokter-dokternya belum dateng Betul Dan juga ya Menurut aku ya Mereka tuh memaintain waktunya tuh bagus banget loh Jadi tuh kan ada Senin sampai Sabtu tuh Dia tuh gak kayak Indo Hari ini praktek nanti jam 3 operasi dia hilang gitu loh Ngerti kan? Pernakan bayangin gitu kan Kalau dia tuh enggak jadi kayak Senin dia praktek full dari pagi sampai sore gitu Selasa dia operasi Rabu begitu juga Jadi dia selang-seling gitu Jadi tuh enggak Dia gak ngilang-ngilang Jadi tuh dia kayak Praktek ya dari pagi sampai sore di ruang praktek dia aja Gak ngilang gitu Dan terus ya Dia hari besar tuh visit loh Aku pernah dapet hari besar Malaysia Aku lupa hari apa kemerdekaan atau apa ya Mereka visit pasien loh Gak ngilang, gak liburan guys Makanya aku sangat amajing sama rumah sakit Pinang Itu guys Cobain ya guys Cobain Wow Sebelum kita lanjut ke video selanjutnya Tadi kata kakak ini Macem kelihatan sangat happy bahagia Sampai tak boleh berkata-kata Dengan beberapa alasan dia tadi yang kuat Dia ya teman-teman Kadang kita kalau membandingkan ada juga baiknya ya kan Ini dulunya berubat di rumah sakit di Semarang ya Salah satu kota besar juga di Indonesia itu Dia datang ke Malaysia berubat Tadi katanya ada Pinang juga di Kuala Lumpur ya Nah tadi beberapa alasannya sudah kita dengarkan ya teman-teman Nah memang bukan hanya kakak ini saja ya Ramai lagi Itu hari-hari ada pernah datang ke Pinang Ke hospital Lamuah i Pinang Nah memang ya Lihat kebanyakan di sana itu Memang pasien-pasien daripada Indonesia Sampai katanya Kementerian Kesehatan itu Malu dengar Kenapa orang-orang Indonesia lebih pilih datang ke Malaysia Sebelum kita berbicara seperti itu Kita cari tahu dulu Kenapa alasannya Orang-orang itu datang ke Malaysia Nah sepatutnya diperbaiki lah ya Kedokteran di sana Bukan hanya kakak ini ya Berlambung berapa artis yang pernah Sari reaksenkan Kemal, ada Jessica Iskandar, ada banyak lagi ya Ada Kiki Farel, ada banyak Sari pun pernah juga tahun lepas dioperit di Malaysia ini Tapi sehari di hospital pantai Di sini di cerah sini Memang sehari aku ya lah ya Pelayanannya itu sangat-sangat bagus Isternya Nesnya ya Semuanya lah teman-teman Harganya juga sehari 2000-3000 je Macam itu ya Dahal sudah beberapa hari dirawat di sana Nah ini bukan bermaksud kita mau memburukkan ya Nah jadi tolong lah ya Untuk rumah sakit-rumah sakit di Indonesia itu Kembangkan lagi cara-cara di hospital sana lah ya Dari mulai dokternya Biayanya ya Tak mungkin ya kan Di negara sendiri lebih mahal daripada di negara luar Dengan fasilitas Dan kelengkapan dokter peralatan yang lebih bagus Lebih murah pulanya kan Itu sebetulnya tamparan untuk Kementerian Kesehatan kan Ada sehari lihat Berapa berjuta-juta orang Indonesia datang ke Malaysia untuk berubat ya Bahkan sehari pernah ada tengok video Orang yang susah di Indonesia sana ya Sampai rela dia Kumpulkan uang dia Demi berubat ke Malaysia Untuk mendapatkan perubatan yang lebih baik lagi Teman-teman sebelum kita bahas selanjutnya lagi Kita tengok lagi videonya Cuk Terus lagi ya Tadi kelupaan, ketinggalan guys Pengalaman aku ke Pineng itu operasi Kenapa operasi nih Pokoknya aku dua kali operasi lah Satu operasi pembetulan dari dokter senarang aku yang gagal itu dibenerin Gagal ya Aku next month datang lagi buat operasi kanker tiroid aku Yang awalnya aku belum tahu itu kanker Jadi pas aku di USG itu Aku sakit tiroid aja gitu loh Jadi harus diambil gitu Tiroidnya gitu Dokter-dokternya gitu Oke Coba eh Kalian pikir Kalo pasti kalo kalian di Indo itu pasti operasi tiroid Iya diambil udah Udah kan diambil doang Terus ditutup lagi tuh Dijait lagi tuh Dapatin Kalo disana enggak guys Aku pas operasi Aku gak sadar kan pasti Diambil tiroidnya Langsung di biopsi guys Langsung dicari Dalemnya tiroid itu ada apa gitu Keluarlah kanker tiroid Wow Langsung lah diambil semua Getah bening, tiroid kiri Karena intinya dibersihin semua gitu Semua ya Jadi tuh dia sekali kerja gitu Jadi gak operasi tutup dibuka operasi lagi Kalo di Indo gimana Bayangin Pasti udah di sobek Udah tutup Sobek lagi Nanti gak tau itu sakitnya apa itu Gak tau kita kena kanker atau enggak Disana tuh tumpas guys Tumpas Makanya Pas saya sadar Saya baru tau saya kena kanker Ya Karena pas saya sudah sadar Dokter langsung visip Kamu tau gak Karolin Kamu itu Hasilmu tuh apa Apa dok Kanker Tapi kamu tenang Saya sudah ambil semuanya Saya sudah bersihin Semoga tidak terjadi apa-apa Tapi kamu harus kontrol Wow Hebat Per 3 bulan 1 bulan 3 bulan 6 bulan 9 bulan Ini yang ke 9 bulan nih Nanti next Wih Jadi begitu guys Tuntas kerjanya Bikin orang seneng Gak bola balik dateng Dan tidak ada jawabannya Kenapa orang Indo Suka berdapat ke luar negeri Kepineng Khususnya ke Malaysia Khususnya Ya karena itu Tuntas pak Oke teman-teman Nah itu tadi dikatakan kakak ini ya Kalau di Indonesia dia di Semarang gitu hari Itu gagal Dia hanya mengambil itunya saja Tapi kalau di Malaysia itu Dicari tahu lagi Mana tahu Kalau itu saja Ada lagi yang lain-lainnya Ternyata kakak ini kena cancer ya teman-teman Nah itu hari juga sehari pernah bahas ya Abang Kemal ya Salah satu artis Pembawa acara di Indonesia Di Indonesia Dia sudah 3 kali check up Sudah 3 kali operasi ya Nah disana dia di diagnosa itu berbeza Setelah dia datang ke Malaysia Untuk melakukan perubatan ternyata Ada penyakit-penyakit lain ya Yang diketahui oleh dokter disini Untungnya cepat kita diketahui Jadi cepat juga kita boleh mengubatinya Kan Abang itu juga Kemal itu hari Kalau kalian tengok videonya Kalau tak nanti saya akan buat linknya Di description box Kalian boleh tengok ya Nah itu Abang dia ke paman dia Bapak dia Sempat sudah meninggal ya Sebelum diketahui penyakit dia Tapi dia Tak percaya sangat Tak yakin Lepas dia datanglah ke Malaysia Untuk berubat Untuk pengecekan lagi Ternyata ada penyakit-penyakit lainnya Ternyata patutlah ya Orang Indonesia Apalagi yang ada sedikit uangnya ya Boleh datang ke luar negeri Ke Malaysia Nah kalau di Malaysia ini Lebih murah lah ya Kalau ke negara lainnya Macam di Singapur Kita tahu loh kan Singapur Biaya hidupnya Yang mahal kan teman-teman Kalau di Malaysia ini Apalagi di Pineng Sehari itu hari ya Makan pun boleh ada 5 ringgit 6 ringgit Warga Membuat Suka orang Indonesia Datang ke Malaysia ini Untuk berubat Dengan dokternya yang bagus Pelayanannya Orang-orang yang kerja di sana itu Sangat-sangat membantu Tepat masa Harga murah Sabtu Ahad juga Katanya boleh Tak libur Boleh visit juga Nah Itulah ya On time Patutnya Orang-orang di sana Ya yang di hospital Itu semuanya Meniru lah ya Sedikit-sedikit Macam mana Kinerja Orang-orang Di Malaysia ini Seperti apa Supaya boleh Orang Indonesia sendiri Berubat di negara sendiri Dengan aman Rasa bahagia Ini tak pula kan Orang Indonesia Berubat ke luar negeri Lebih aman pula Rasanya katanya Tadi ya Kita lanjut lagi videonya Cuk Hai Kak Ini ceritanya tentang aku nih Kalau biaya tiket aku tuh Pas kemarin tuh Pas aku pertama kali operasi tuh Pas masih covid Sisa dikit Penerbangannya Baru buka Ingat aku Penerbangan ke luar negeri Baru buka Makanya Hoki aku bisa Dapet Maksudnya hoki bisa Penerbangannya baru buka Kalau nggak aku bakal tetep di Semarang Dengan nanahan aku ini Oh dan nanahannya juga Emang mahal banget sih tiket Pada saat itu loh Sekali jalan tuh 2,8 juta Jadi PP 5 juta Aku Beli Karena aku udah Nahan sakit dan nanahan Jadi aku beli ya Iya ya Tak tahan lagi ya Hotel Tapi pas Disitu kan covid Pas hotelnya masih murah Murah Kak 300 ribu udah dapet Yang bagus Mei hotel tuh udah bagus Makan Gak usah ditanya Makan udah murah banget Kak Murah banget Lebih murah daripada Semarang kayaknya Makan 30 ribu pun ada Kak 6 ringgit 6 ringgit loh Kak Ya betul 18 ribu 20 ribu tuh udah enak Betul Jadi tuh tetep Nah Kalau sekarang Covid sudah ilang Tiket aku dapet murah Kak 800 ribu nih Sekali jalan PP 1,6 Lebih murah ke Pinang Daripada ke Bali ya Kak Jadi Menurut aku Ini tuh Jawaban kamu sih Menurut aku sih Aku kurang setuju Kalau dihitungnya sekarang loh Bukan covid ya Dihitungnya sekarang Harga normal ya Tetep murah Pinang Daripada Daripada Si Semarang Dan juga Kalau kalian naik Grab Di situ kan Grab ya Mobil ya Murah banget Kak 6 ringgitan Dari Hotel Mei itu ke Island Hospital Oh Island Hospital 6 ringgit paling 18 ribuan Kalau nggak Kalian Kalau kalian mau Kalian sewa motor Sehari 30 ringgit Aku sampai apal Karena aku secinta Itu sama Pinang Jadi aku tuh Apal banget sama Pinang Apal Lokasinya Jadi kalau tiap kali Aku ke Pinang itu Aku selalu Search Makanan baru Makanan enak Dan aku selalu Bahagia kesana Oke Kak Lepas tadi ada yang berkomentar Kalau dihitung-hitung Lebih mahal lah Katanya kan Disana biaya transportasi Tempat tinggal Flight Daripada Indonesia ke Malaysia Tapi kata Kakak ini Memang semuanya itu Ada lebih jauh Lebih murah ya Apalagi zaman-zaman sekarang Sudah Covid sudah menurun Memang makanan seperti yang Sari cakep tadi ya Apalagi di Pinang ya teman-teman 5 ringgit 6 ringgit 7 ringgit 10 ringgit Itu sudah sedap ya Nah itu tadi Yang Sari katakan Disana hotel juga ya Murah-murah juga lah Apalagi kalian Tidak di area bandar sangat ya Sebab kan Sari Sudah punya pengalaman Datang ke Pinang itu hari Ke hospital juga Lamuah Ipineng Sari tengok-tengok lah Situasi dikasih Seperti apa ya Wow Kakak ini Sudah menahan sakit Sebetulnya ya Katanya Akibat operate disini Sudah bernana Dia tak tahan lagi Jadi dia datang lah ya Mahal pun itu Tak kesa Janji Tak sakit lagi Sembuh secepat mungkin Wow teman-teman Kakak ini sangat cinta Katanya tadi ya Sampai bahagia sangat disana ya Wow Memang mantap ya Oke kita lanjut lagi ya Videonya Hai Kak Hai Kak Aku bales pakai Viti aja ya Soal nih jawaban kamu nih Bener-bener pengen aku jawab gitu loh Eh bisa Kak Jadi itu ya menurut aku ya Suster Susternya di Pinang itu ya Menghargai orang Indo Karena aku kan kemarin tuh Beropat tuh kan Susternya Pinang tuh bilang Hama aku sama suami aku Kalau kita nggak baik sama orang Indo Siapa yang mau berobat kesini Kita nggak dapat duit Katanya gitu guys Jadi tuh Aku tuh merasa Mereka tuh sangat-sangat menghargai kita Sebagai pasien Nggak kayak kalau kita ke dokter Indo Rumah sakit Indo lah Susternya galak Tapi tuh dokternya juga nggak on time Dia tuh kayak bener-bener kayak Ngerasa tuh kita tuh Membutuhkan mereka gitu loh Kalau nggak ada kalian tuh ya Aku nggak apa-apa gitu Kalau menurut aku ya Kalau di Indo gitu Kalau di sana tuh enggak loh Kak Di sana tuh bener-bener menghargai kita Merawat kita dengan sebaik-baiknya Sampai ke OB Sampai yang ke ngantar makan kita Waktu di rumah sakit tuh Juga sangat menghargai kita Karena mereka di otaknya tuh Sudah tertanam Kalau nggak ada orang Indo yang berobat Kita nggak dapat duit Kita nggak dapat makan gitu Karena Sebagian besar pasien mereka Yang datang itu adalah orang Indo Orang Indo yang membawa uang Membawa rezeki buat mereka Makanya mereka sangat-sangat Baik sama kita Melayani kita Paham ya Kalau begitu makanya Beda banget sih perawatan Indo sama Luar negeri Orang Indonesia ke Ataupun dari luar negara ya Kalau orang Malaysia ya Ada pilihan lain Ya kan Itu tadi hospital swasta lah Kebanyakan Kalau orang Indonesia datang ya Macam Iceland Hospital Lamuahi Hospital Ya semacam itu Kalau Malaysia itu Rata-rata mereka Ada hospital kerajaan Di sini ya Di walaupun hospital kerajaan Sari pernah ke hospital kerajaan juga Bawa adik Sari itu hari Sari juga pernah Check up di hospital Ampang Emang ya Pekerja-pekerja dekat sana Memahami kita Dia Oke lah ya Semuanya Sari pun suka ya Semoga lah ya Yang di sana itu Tengok banyak Sangat sebetulnya Video-video Seperti ini Keluang-keluang Pasien seperti ini ya Itu Sari lihat lah ya Sangat menyedihkan Sangat yang dibiar Ini hospital swasta tau Kakak ini di hospital swasta Di Semarang Apalagi kalau hospital kerajaan Hospital pemerintah di sana Oh gimana lagi ya Semoga lah ya Dokter-dokter Ataupun pegawai-pegawai Yang di bawah itu Semoga memperhatikan Nasi pasien ya Sakit Sepatutnya Kalian yang boleh menolong Kalian tolong lah ya Ya ada lagi ya Jom kita tengok videonya Hai Kak Spicy Games Cerita masalah rumah sakit Banyak banget ceritanya ya Itu sama banget nih Anak aku dulu waktu baby Masih baby Iya setahun gitu lah Matanya tuh kayak ada Ini loh Daging gitu Kita paling sampai ke rumah sakit tuh Lima rumah sakit di Semarang Sampai dokter mata sekali Sekalian ya Disuruh kuret Bayangin Anak bayi disuruh kuret Operat Operat Disuruh operasi gitu Jadi bayangin lah Mata bayi Operasi Apa nggak bahaya gitu Dia dengan santai Berang operasi gitu loh Sampai kita tidak percaya Sampai kita capek Ke rumah sakit Seluruh rumah sakit di Semarang Kita kelilingin Kita akhirnya memutuskan ke Singapur Ya Singapur ya Tau nggak di Singapur diapain Cuman disuruh Kompres air pan Air anget Sama dikasih salep dikit Wow Sembuh guys Sembuh Gila Kalau kita percaya sama dokter Indo Dokter Semarang Iya iya Anakku udah di operasi Dan nggak tau jadi hasilnya apa tuh matanya Parah banget sih Ini kalau-kalau kamu Ikutin doktermu itu Pasang PEN Bukannya Medan lebih deket ke Pineng Gimana setengah jam ya Tapi itulah ya Bersyukur sangat lah Kalau ada uang Lebih macam itu Boleh keluar negara Macam mana nasib orang-orang Yang memang Kesusahan ya Tak ada pilihan lain Harus berobat ke negara sendiri Tapi ya perawatannya pun Di negara sendiri pun Seperti itu kan Sangat-sangat menyedihkan sekali ya Miris sekali mendengarnya ya Tak tau dimana kesalahannya ya Kira-kira dimana kesalahannya ya Mungkin pada orang-orangnya sendiri lah ya Contohnya tadi katanya Dokternya itu Kurang on time Macam rasa Ah kalian yang butuh saya Kalian yang perlu saya Bukan saya yang perlu kalian Kan kalian yang sakit Macam itu Mungkin ada sesetengah pemikiran Dan macam itu ya Oke semoga Semoga diubahlah Macam itu Kan malu seperti ini Tengok Kementerian Kesehatan pun Malu dengar Lebih banyak orang Indonesia Yang berobat ke Malaysia Tadi ada juga cerita ke Singapura Ke Singapura Hanya Dikompres saja Macam itu Di Indonesia Disuruh Operate kan Hai Cincai-cincai saja Nanti kalau Ada kejadian-kejadian Seperti apa Siapa yang salah Siapa yang menanggung Akibatnya Kan macam itu Macam itu Macam itu hari lah ya Sari ingat Satu kejadian Itu Nurse ya Nurse Itu baby Dia mau buka Dia punya pembalut Tangan Dia gunting itu Kak Dia gunting itu Tangan baby Pak 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 Ah ya Dia Dia tak tahu ya Itu Baby pun Pertama kan dia Minum susu kan Dikasih ibu dia Dia tak terasakan Dia gunting Dia gunting jari tau Oh elah Mak Lepas Dia gunting lagi satu Katanya Lepas Itu baby Lagi kuat Nangis Lepas keluar darah Ternyata sudah terpotong Ya Nah Itu Gimana ya Tak betul Tak sungguh-sungguh Untuk bekerja Itu ya Kalau kalian tak mau kerja Macam itu Cari kerja lain lah ya Jangan menyusahkan orang Yang perlu Pertolongan kalian Kan Teman-teman Jadi seperti itu aja Video kali ini Semoga ya Di hospital Di sana Di rumah sakit Di Indonesia lagi Di perkembangkan lagi Tengok Banyak sekali Keluan-keluan Seperti ini Apa tak? Memang lah ya Haruslah Lebih Datang langsung ke Malaysia Datang langsung ke Singapura Macam itu Yang lebih bagus Lebih Malaysia Lebih murah lagi Macam itu Oke teman-teman Jadi segitu aja Video kali ini Terima kasih telah menonton Ya itulah harapan kita ya Thank you again for watching See you on my next video Misari Bye 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 Bye